Silpa Kabupaten Sarulangun pada tahun 2018 tercatat sebanyak 120 miliar rupiah Besaran angka silpa ini karena banyaknya anggaran yang tidak tersalurkan di beberapa UPD Akhir tahun 2018 silpa Kabupaten Sarulangun mencapai 120 miliar rupiah Kepala Bapeda Kabupaten Sarulangun Deddy Hendry menjelaskan Nilai silpa yang mencapai ratusan miliar tersebut karena rencana pembangunan jembatan Mensawo di Kecamatan Limun tidak dikerjakan Dan terdapat beberapa anggaran belanja daerah yang tidak digunakan yang jumlahnya mencapai 30 miliar rupiah Menurut Deddy, pemerintah Kabupaten Sarulangun hanya menargetkan silpa sebesar 50 miliar rupiah Namun karena penerimaan PPHTB melebihi target yang jumlahnya mencapai 40 miliar rupiah Dan tidak disahkannya PPD perubahan Kabupaten Sarulangun yang mencapai 80 miliar rupiah Semakin menambah nilai silpa Kabupaten Sarulangun Silpa kita kan pada awal kita merancangkan kerancangan awal RKPD Kita perkirakan sekitar paling banyak itu 50 miliar kemarin Malah terakhir waktu menyusun kuah PPS kami masukkan itu sekitar 30 miliar Tapi dengan tidak adonnya WPPD perubahan di 2018 Itu banyak dana-dana yang tidak terpakai Nah dana itulah yang lebih kurang sekitar 80 miliar Angka silpanya? Tidak, yang kita masukkan angka silpa sekarang hampir 120 ya Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan